Idealnya apa sih? Yang pertama, ilmu sosial itu sifatnya tidak boleh mandek. Tidak boleh kok sudah menjelaskan realitas terus, ya sudah itulah yang benar dan selesai. Karena masyarakat itu dinamis, ilmu sosial juga harus punya prinsip-prinsip dinamis. Tidak kaku. Yang pertama itu, jadi tidak boleh ilmu sosial itu kaku, menjelaskan saja realitas juga tidak bisa. Jangan cuma menjelaskan, harus juga punya daya transformatif. Belajar sosiologi iya, tapi tujuan belajar ilmu sosial ini untuk emansipasi masyarakat, kalau bahasanya Habermas kemarin, untuk transformasi. Tidak sekedar diafalkan teorinya. Lu iya, masyarakat kota cenderung egois, tidak mau rukun, titik. Tidak boleh sampai di situ, tidak boleh hanya begitu. Harus ada kritik, kemudian ada usulan-usulan transformatif. Karena kalau cuma menjelaskan, ya apa gunanya ilmu. Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai tidak ramah, mulai tidak toleran. Itulah hasil penelitian kita, titik. Buat apa cuma laporan. Kalau cuma itu kita sudah tahu, sudah merasakan. Problemnya, lah terus kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah begitu? Jadi jangan berhenti hanya ngomong faktanya. Tapi ada bagian emansipatif transformasinya. Sesuaikan dengan cita-cita sosial masyarakat. Lah inginnya masyarakat kita bagaimana? Masyarakat kita sudah mulai ada bibit-bibit intoleran. Loh terus diapa kalau ada bibitnya? Kita sirami biar besar, terus kita panen kapan-kapan. Apa bibitnya kita matikan, cara matikannya bagaimana? Kan begitu. Itu maunya, idealnya. Yang nanti ketemunya di ilmu sosial profetik. Pertama, rumusnya tadi kewetnya. Apa yang harus dilakukan dalam ilmu sosial? Humanisasi. Humanisasi itu memanusiakan manusia. Jangan membendakan manusia. Mengobjekkan manusia. Selama ini kita tidak memanusiakan manusia dengan ilmu-ilmu yang ada. Manusia jadi obyeknya. Oke, jadi kenapa sih harus humanisasi? Karena hari ini kita punya tiga penyakit. yaitu dehumanisasi, agresivitas, dan lonelainis. Dehumanisasi itu manusia diturunkan derajatnya dari subyek sebagai manusia. Kita diposisikan kayak robot, kayak obyek teknologi, obyek ekonomi, obyeknya negara. Jadi kita jadi alat. Tidak lagi jadi manusia. Padahal harusnya kita pemakai alat. Jadi kita kayak robot. Tidak manusiawi. Pokoknya aturannya begitu, ya begitu. Undang-undangnya begitu, ya begitu. Hukumnya begitu, ya begitu. Dehumanisasi. Yang kedua, hari ini kita agresif. Agresivitas kolektif. Hidup kita isinya pertandingan. Jadi tabraan antar kita. Dan yang ketiga, kita sendiri. Individualistik. Oke, terus. Humanisme sebenarnya sudah ada sejak modern. Cuma humanisme modern itu humanisme antroposentris. Pusatnya manusia. Benar salahnya tergantung manusia. Pak Kunto ingin menggeser ke humanisme teosentris. Humanisme yang pusatnya Tuhan. Karena kita manusia yang beragama. Oke ya, saya gak cepat lagi biar selesai kira-kira setengah sepuluh. Jadi humanisme antroposentris itu benar salahnya kuncinya manusia. Humanisme teosentris itu benar salahnya kuncinya ada di Tuhan. Maka tugas kita sekarang menggeser ini. Ya manusia, ya manusia. Tapi manusia yang bermartabat sebagai makhluk Tuhan. Itu yang tidak berkembang di barat. Yang kedua, bebas. Jadi ya, visi pertama, visi humanisasi. Visi kedua, visi liberasi. Pembebasan. Bebas dari apa? Bebas kemiskinan, kekejaman, penindasan, hegemoni, dan seterusnya. Dan, catatannya Pak Kunto, tapi pembebasan dari yang konkret-kongkrit ya. Lapangannya bukan lapangan abstrak. Bebaskan diri dari fenomena sosial, fenomena realitas empiris yang sifatnya membelenggu. Dari situ kita bisa menuju humanisasi. Kalau tidak, kalau tidak ya kita akan terbelenggu. Tidak bisa jadi manusia seutuhnya. Yang bikin kita tidak jadi manusia itu kita tidak bebas. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak kungkungan, terlalu banyak hal yang mengegemoni kita. Jadi, kita menuju humanisasi teosentris dengan cara membebaskan diri. Dari semua belenggu, kalau dalam Islam selain Tuhan. Karena kita makhluk yang bertauhid. Terus, perhatikan wilayah ini yang seling membelenggu kita. Sistem pengetahuan. Jangan gaya dengan pengetahuan yang banyak yang kamu miliki selama ini. Kamu tidak sadar dijajah oleh pengetahuanmu sendiri. Kalau kamu menutup diri, bebaskan diri dari sistem-sistem yang membelenggu jalan berpikir. Kan banyak orang, jangan mikir ini loh, jangan mikir itu loh. Tidak usah baca buku-buku itu, tidak usah baca buku sering. Belenggu epistem kita sendiri. Yang kedua, struktur sistem sosial. Tidak perlu saya jelaskan, contohnya banyak dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, politik. Sistem ekonomi itu, sistem tata kelola ekonomi kita yang membelenggu. Analisis-analisis Mark nanti ngomong ini. Bagaimana sistem ekonomi dan sistem politik membelenggu kita. Jadi inilah empat hal ini yang paling banyak membuat kita tidak jadi manusia. Kita jadinya kayak robot. Kayak mesinnya teknologi yang dibikin sendiri oleh manusia. Jadi kita bikin senjata untuk bunuh diri kita sendiri. Membuat kita tidak bebas. Baru setelah itu kita lakukan transendensi. Menuju humanisasi teosentris dengan cara melakukan liberasi dan kemudian bergerak melakukan transformasi. Geraknya dengan pola apa? Transendensi. Jadi humanisasi dan liberasi tadi kita lakukan dengan cara apa? Mentransendensi. Kita lakukan diri. Jadi naik ke ilaihi roji'un tadi. Semakin dekat dengan Allah. Itu transendensi. Prinsip-prinsip keimanan. Semakin kita jadi manusia semakin kita bebas dari segala ikatan semakin kita mentransenden. Transenden itu lawannya imanen. Kalau imanen itu ambles ke bawah kalau transenden itu melayang ke atas. Jadi setelah kita melakukan humanisasi dan liberasi yang kalau ini sukses total kita akan mengalami proses transendensi. setelah kita jadi manusia yang benar yang sejati yang manusia sebagai makhluk Tuhan ciptaan Tuhan kemudian kita bebaskan diri dari segala keterkungkungan maka otomatis kita akan mengalami transendensi. naik kelas hidup kita naik ke atas. Transendensi itu bagian paling penting dalam peradaban. manusia itu kayak minggu lalu di wisdom kunci eksistensinya ada di aspek wisdom hikmah dan orang yang mencapai hikmah ini kan orang yang bisa melakukan transendensi. Orang ini orang kunci dalam peradaban. disinilah orang sadar tujuan hidupnya. Jadi kelemahannya sosiologi lama dia berhenti di bumi. Tidak ada fungsi transformatifnya tidak ada fungsi emansipatifnya. Pak Gunto nambah variable transendensi humanisasi liberasi biar tidak sekedar cerita fakta sosial tapi menjelaskan fenomena sosial dalam rangka memanusiakan manusia membebaskan manusia dari keterkungkungannya dan naik kelas dalam transendensi. Ini mudah sekali kalau diomongkan dipraktiknya ya susah. Sendiri saja susah apalagi ini menyangkut masyarakat. Jadi setelah human liberasi transendensi. Nah dari situ akan lahir paradigma ilmu sosial yang baru. Paradigmanya apa? Pembalikannya maksisme. Kalau maksisme itu basis struktur menentukan superstruktur. Superstruktur itu termasuk kesadaran-kesadaran sosial. Kalau di sini kebalikannya kesadaran ada di atas basis materi. Jadi manusia itu ditentukan oleh kesadarannya bukan oleh materi. Ada loh orang yang tidak peduli materi dengan kesadaran tertentu. Jadi lahirnya apa? Paradigma baru. Kebalikannya mat. Jadi hidup ini pertama-tama olahlah dirimu untuk di level kesadaranmu. Kalau di maksisme kan hidup ini berjuanglah untuk meraih basis materi, basis strukturnya. Yang penting ekonominya beres, semuanya akan beres. Kan gitu di maksisme. Tapi di sini dibalik bukan itu kuncinya. Tapi kesadaranmu. ada di level mana kesadaranmu. Itu menentukan hidupmu. Tadi di depan ada orang yang kesadarannya mitos, ada orang yang kesadarannya ideologis, ada orang yang kesadarannya ilmu. Itu menentukan kita menyikapi materi juga begitu tergantung kesadaran kita. Banyak orang yang tertindas luar biasa secara ekonomi, tapi dia jaya luar biasa karena kesadarannya. cara dia menyikapi ketertindasannya bidang ekonomi. Meskipun itu oleh mak alanda itu pura-pura disebut sublimasi. Tidak, tidak pura-pura. Ada orang bahagia beneran miskin itu bahagia beneran banyak. Meskipun contohnya bukan kalian. Contohnya sufi-sufi itu kan banyak. Senang bahagia luar biasa. Meskipun tidak punya apa-apa. Itu kuncinya dimana? kesadaran. Ada yang uangnya banyak masih galau, ada yang sangat sedikit sudah bisa senyum-senyum ketawa-ketawa. Ada yang sudah lulus S2 sudah tidak mencari kerjaan muda sudah ada yang nunggu pacarnya siap tapi tiap hari saya sumpah. Ada yang kuliah tidak lulus lulus pacaran tapi senang-senang rokok ngopi santai. itu kan kuncinya di kesadaran tidak dimateri. Maka ilmu sosial versi sosial profetik yang digarap duluan apa? Kesadarannya. Isinya kesadaran tadi humanisasi ayo kita jadi manusia liberasi bebaskan dirimu dari hegemoni di luar visi profetik ketuhanan dan yang ketiga ayo naik kelas terus menerus transformasi tambah baik tambah baik tambah baik kalau gini dalilnya ini ya hadisnya ini tidak visi nilai-nilai keislaman bisa diangkat ke level objektif universal dan bisa dipakai oleh yang lain jadi rahmatan alaminya titik kuncinya disitu bukan orang lain dipaksa ngakui Quran dipaksa mau ikut hadis tidak begitu tapi nilai-nilai keislaman yang diakui bagus diakui baik oleh semua orang tidak cuma yang muslim jalannya antara lain ilmu termasuk ilmu sosial kenapa harus pakai bahasa ilmu kalau istilah Quran lisanul kaum kita hari ini itu ilmu lisanul kaum itu yang dianggap punya legitimasi punya otoritas hari ini itu ilmu bahasanya kan universal bahasa ilmiah itu kan dimana-mana diakui kita pakai jalur itu untuk menyebarkan nilai-nilai kita dari situ kita jadi kuntum khoyro umatin jadi strategi kita untuk jadi rahmatan alamin jadi khoyro umatin itu tadi takmuru nabil ma'ruf humanisasi tan hauna anil mungkar liberasi watu minuna billahi transcendensi dari situlah lahir ilmu sosial yang profetik ya mungkin yang punya bidang yang lain bisa nandingi dengan rumus yang sama ilmu biologi profetik ilmu profetik tidak masalah profetik itu visi kenabian yang visi kenabian itu Islam itu kan cuma nanti kalau disebut Islam orang agak menganggapnya subjektif biar lebih universal lebih objektif pakai istilah profetik oke setengah sepuluh ada quote-quote bagus dari Pak Gunto saya ambil beberapa yang suka baca novelnya banyak kalimat-kalimat bagus itu dilarang mencintai bunga-bunga kumpulan cerpen hidup adalah bunga-bunga aku dan kau salah satu bunga kita adalah dua tangkai anggrek bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya ia setia dengan memberikan keindahan ia lahir untuk membuat dunia indah tataplah sekuntung bunga dan dunia akan berkembang dalam keindahan di depan hidungmu tersenyumlah seperti bunga tersenyumlah saya tidak tahu kita hari ini sering lupa tersenyum isinya nesu terus bikin hoak tidak bosan-bosen yuk senyum dan saling senyum kita mungkin terlalu capek pegang gadget pegang hp pegang itu mbok sudah dalam sehari pegang beberapa jam saja ngobrol saja interaksi face to face sambil senyum ketawa-ketawa bersama daripada cuma nulis WKWKWK WKWK jadi mending ayo kita ketemu tersenyumlah dunia akan lebih cerah dibandingkan kita sumpek hanya baca WA yang tidak jelas ini juga bagus sama menangislah dengan cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kayak gimana sih menangis dengan cara yang sesat itu? Tersenyum. Kenapa tidak tersenyum? Cucu, tersenyumlah. Bahkan sesaat sebelum orang membunuhmu. Betapa pentingnya senyum. Maksudnya menyikapi hidup sambil tersenyum. Ayo senyum saja. Meskipun sedetik lagi kamu akan dibunuh orang. Jadi meskipun sesaat sebelum orang membunuhmu. Meskipun kamu sumpah luar biasa dan kamu ingin menangis, nangislah enggak apa-apa. Cuma nangis dengan cara yang sesat. Tersenyum. Jadi menangislah secara tersesat itu senyum maksudnya. Senyumlah. Pak kalau sumpah kan harusnya nangis Pak. Iya, tapi nangislah dengan cara yang sesat. Senyum. Mungkin Pak ini ada orang kurang ajar ini anti-Islam ini Pak. Ini harus dimaki-maki. harus dimarahi. Marahilah dengan cara yang sesat. Nasihati yang baik-baik. Siapa yang enggak tersinggung Pak? Ini kan manusiawi kita yang punya agama. Marahlah dengan cara yang sesat. Enggak perlu maki-maki. Enggak perlu membenci. Senyum dan tebarkan kasih sayang. Ini puisi saya potong. Mumpung mau maulid Nabi. Jadi kita mulutan bareng Pak Gunto. Kalimat solawatnya bagus. Ya Allah taburkanlah wangian dikubur Nabi yang mulia dengan semerbak solawat dan salam sejahtera. aku ingin menjadi pencuri yang lupa menutup jendela ketika menyelinap ke rumah Tuhan dan tertangkap. Itu kan kuitis. Karena kalau kamu nyuri di rumahnya Tuhan terus tertangkap yang nangkep siapa? Tuhan. berarti kamu bertemu dengan Tuhan. Jadi itu gayanya Pak Gunto. Sastrawan budayawan ahli sejarah dan ahli macam-macam. Beliau meninggal di usia 62 tahun. Setelah sakit beberapa lama. Oke Alhamdulillah. Ya enggak harus full sampai jam 10 ya. Ya sekali-sekali diskon. Saya khawatirnya kayak kritiknya Pak Gunto tadi jangan-jangan kita dimakan oleh sistem yang kita bikin sendiri jadi kayak robot. Jam 8 ya jam 8 10 ya jam 10 kapan-kapan lebih jam 10 kapan-kapan kurang jam 10 dan sekitarnya kan gitu aja. Enggak harus kaku-kaku dan memang bulan ini mungkin saya diingatkan itu oleh Allah karena kemarin agak gaya tema ya full tema-tema kalau dikasih pilek sebentar aja mesti enggak jadi temanya. Jadi enggak usah gaya ya meskipun tetap kita rencanakan. Tapi enggak harus dipatok harus itu ya enggak begitu. Karena betapapun kita manusia humanisasi tadi kita manusia tetap yang ya manusia cuma yang teosentris kuncinya ada di Allah. sesi sejarah entah bulan apa nanti kita ulang saya belum ngomong Malik Ben Nabi belum ngomong Arnold Toinbi mungkin nanti kita tambah yang agak unik-unik kayak Fukuyama The End of History atau termasuk Nice Beat dengan megatrendnya itu kan ngomong sejarah juga tapi next time entah kapan kita ngomong sejarah. Bulan depan ganti tema akhir tahun filsafat lagi saya ingin ngomong tentang filsafat moral ya filsafat moral empat kali minggu pertama Barat Timur Islam kita kombinasi minggu pertama ini rencana ya rencana ojotip anggap mesti rencananya minggu pertama saya ingin deontologinya Immanuel Kant Minggu kedua saya ingin itu tadi Eropa ke Amerika pragmatismenya John Dewey etika pragmatisnya John Dewey Minggu ketiga ke dunia Islam filosof muslim ahli filsafat ahlak yang belum pernah kita bahas Ibnu Miskawai Minggu terakhir ke Indonesia ke Jawa kita belajar etika Jawa dari Mangku Negoro empat diserat Wedo Tomo jadi pas ya Eropa Amerika Islam dan Indonesia Jawa Filsafat Filsafat moralnya Insya Allah kalau Allah mengizinkan karena tema-tema tertentu sengaja tidak diizinkan oleh Allah mungkin burung wayai saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf semoga minggu depan kita bertemu di situasi kondisi yang lebih baik ya baik saya kalian atau situasi Jogja dan sekitarnya kurang lebihnya mohon maaf Wallahul Muwafiq Wallahu Alam Biswab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh